Kalau guru itu wajib, penting sekali, tapi guru nggak bisa kerja tanpa ada tendis, maka tendis juga wajib diberikan kesempatan untuk bisa dinaikkan menjadi pending. Pemimpinan dan anggota yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, tim penyampe aspirasi dari berbagai daerah yang saya hormati. Pada prinsipnya sih, dari dulu Pak, saya sudah tiga periode di Komisi 10 ini, persoalannya dari dulu memang ada maukuf gini, apa namanya, stak seperti ini. Ini yang agak kita sedihnya, tapi yakinlah bahwa teman-teman di Komisi 10, mulai dari pimpinan sampai pada kami, semuanya punya komitmen untuk memberikan dukungan kepada guru. Intinya adalah panjenengan semua ini, Bapak dan Ibu semua ini adalah orang yang bukan mencari pekerjaan, tapi adalah orang yang sudah bekerja dan sudah lama lagi. Dan kemudian sebutannya guru, sebutannya sama, tapi perlakuannya berbeda. Ini yang kemudian mendapat perhatian dari kita semuanya untuk mencarikan jalan keluar buat Bapak-Ibu sekalian. Cuma jujur, seperti yang dikatakan Pak Rozi tadi, memang iya. Karena ini pemerintahan ini ada eksekutif, ada legislatif, kita ini batasannya adalah legislatif, bukan sebagai pihak yang melakukan eksekusi. Kita batasannya adalah pada undang-undang, pada kebijakan. Di bawah undang-undang itu sudah ranahnya daripada pemerintah, peraturan pemerintah misalnya, kemudian lalu dibawanya, apalagi dibawanya sampai peraturan dirujian dan sebagainya, itu tangan kita nggak nyampe ke situ. Nah karena itu lagi-lagi menjadi masalah adalah karena kita pada tingkat regulasi, memang jujur Kang, kita memang posisinya adalah di tingkat regulasi, bukan di tingkat eksekusi. Yang kedua adalah, nilalah ini, apa bahasa Inggris ini, itu yang menangani pendidikan itu adalah ada, kalau dari sisi kebijakan kependidikannya adalah di Komisi 10, tapi yang ngatur tentang kepegawaiannya adalah di Kementerian Menpahan RP, yang itu bukan mitranya Komisi 10. Yang ketiga adalah yang ngatur duitnya itu ada di Kementerian Keuangan. Yang ngatur lebih teknis saya lagi adalah di Kementerian Pemerintah di daerah. Jadi ada yang ini semuanya berbeda-beda komisinya, yang kita tidak bisa sesuai aturan di DPR, tidak bisa kita sewaktu-waktu memanggil mereka karena mereka ada mitranya sendiri. Ini yang jadi masalah. Kalau di tingkat sini sih sudah berkali-kali kita ingin mengatakan, misalnya karena tadi itu Bapak dan Ibu sekalian bukan pencari kerja, tapi seorang orang sudah kerja, saatnya kemudian pemerintah yang memberikan apresiasi kepada para guru semuanya. Dan semua kesadaran tentang guru itu semua tahu bahwa guru itu dari telampan standar itu guru adalah yang paling utama. Itu semua sudah tahu itu. Dan itu semua, itu sebabnya kita memberikan dukungan kepada Ibu sekalian. Karena tadi itu bukan pencari kerja, kita dulu mengusulkan tidak perlu ada tes lagi. Kalau perluannya sekedar administratif saja. Itu pun sudah oke. Dulu sudah pernah oke administrasi, kemudian lalu dikasih lagi tetap harus ada undang-undang, karena ada undang-undang yang lain ASN itu harus ada dites. Oke dites, kita pun masih nawar lagi. Oke dites, tapi performa saja. Kemudian juga sampai ada bimbel juga. Seingat saya ya ketua ya, dulu ada bimbelnya. Kita minta juga ada kisi-kisi. Kisi-kisinya pun kita kasihkan, karena para guru itu yang dites itu juga harus, yang dites itu adalah mapelnya, bukan yang lain-lain. Karena ini mapelnya, meskipun Ibu-Ibu sekalian sudah lupa, karena sudah 10 tahun, 15 tahun, berbanding dengan adik-adik kita yang postgraduate, itu mungkin akan bisa terlalu, tapi karena Ibu sekalian sudah melakukan itu bertahun-tahun, dites dengan mereka pun dulu habis, pasti Ibu-Ibu juga yang menang. Karena yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu sekalian. Itu pun kita sudah lakukan. Kemudian ada istilah lagi 35 plus dan sebagainya, kita minta afirmasi. Oke, akhirnya dapat afirmasi sampai 70 persen. Kemudian ada apa namanya, Serdik. Oke, Serdik. Lalu muncul ternyata kemudian, salah ujungnya usulannya adalah P3K. Oke, P3K. P3K kita minta juga Ibu-Ibu dan Bapak-Ibu yang diprioritaskan, karena memang sudah bekerja, sudah 10 tahun, sudah kan kata hadis itu kan, berikan gajinya itu sebelum keringatnya kering. Itu kita sudah sampaikan juga seperti itu. Dan sudah ada komitmen yang sama seperti ini. Ini yang jadi masalah. Nah, kemudian muncul P3K. P3K itu jujurnya kan itu kan punya siapa sih Ibu? Sebenarnya kan punya untuk pendidikan yang negeri kan, mau menegerikan itu. Tapi kemudian ketahuan yang swasta. Swasta kemudian teriak ke sini juga, minta diberi kesempatan. Oke, diberi kesempatan. Oke, pemerintah ngasih kesempatan. Begitu ngasih kesempatan, ternyata di swasta itu lebih mudah mendapatkan serdik. Karena itu begitu ada serdik, apa namanya, afirmasi 100 persen, yang lebih banyak sekali diterima adalah swasta. Iya betul nggak? Betul nggak? Nah, begitu sampai di swasta, begitu swastanya baru sadar, bahwa itu harus pindah. Pindah ke negeri. Begitu pindah ke negeri, yesanya yang teriak. Karena dia akan kehilangan sejumlah gulurinier. Gulu yang pintar-pintarnya, bahkan kepala sekolah. Lalu datang lagi, asosiasi apa namanya, penjelenggara pendidikan ya, betul-betul. Datang ke sini, asosiasi, mereka teriak semua. Yang itu mengatakan, kami akan kehilangan 7.000 guru. Karena pindah. Yang mama dia bilang, dia akan kehilangan 4.000 guru. Karena dia pindah. Terus apa maunya? Maunya adalah dikembalikan kepada, statusnya dinaikkan menjadi P3K, tapi pekerja apa, ngajarnya tetap di tempat. Karena dulu pernah ada apa? BK apa namanya? Guru bantu. Guru bantu itu apa silahnya dulu? Yang dari, diperbantukan itu? Ya dulu. Kita sudah sampaikan itu, ternyata mereka bilang katanya regulasinya nggak ada. Kita masih ngotot. Kalau soal regulasinya nggak ada, ya bikin aja. Karena dulu pernah sejarah punya, pernah ada seperti itu. Kenapa nggak bisa? Tetap aja bikin aja. Bikin sikit. Dan karena itu ada di ranah, di bawah undang-undang, yaitu kewajibannya dari eksekutif yang menyelenggarakan itu. Itu yang kita harapkan. Nah sampai hari ini, terakhir kemarin, kalau nggak salah, sudah lumayan ya. Sampai 600 ribu ya ketua? Dari janjinya yang 1 juta. Sudah berapa sekarang? Sudah 700, sudah tinggal 7 dekat. Kenapa sih kok ini the last minute seperti ini, tinggal beberapa bulan lagi, Mbak Iyah selesai gitu. Selesai, tapi ini harus ditarik betul oleh, masuk kepada pimpinan, karena antar komisi, kemudian antar kementerian, itu memang harus pimpinan yang menyelesaikan itu. Apapun kita ingin sampaikan nanti yang diaspirasi panjang dengan semuanya ini, pasti akan ditangkap, kemudian nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah. Moga-moga ini selesai. Ini belum selesai, muncul lagi. Betul, yang muncul lagi apa? Tahu nggak? yaitu tenaga kependidikan, tendis. Tendisnya mengatakan, kok guru diperhatikan terus, sudah sampai 600 ribu, sudah lupa, kami yang tendis kok nggak? Kami ini datang ke sekolahan sebelum bu guru datang, kemudian kami pulang, setelah bu kepala sekolah pulang. Tapi kami yang sudah 10-20 tahun, itu nggak mendapatkan perhatian apa-apa. Minta slot untuk tenaga kependidikan. Ya, kita mengatakan, malah yatimul wajib ilah bifawah wajib. Kalau guru itu wajib, penting sekali, tapi guru nggak bisa kerja tanpa ada tendis, maka tendis juga wajib. Apa namanya, diberikan kesempatan untuk bisa dinaikkan menjadi P3K. Ini, sampai tingkat ini pun, kita itu ikut memberikan perhatian, ibu-ibu dan segala. Nah, karena itu, moga-moga ini selamat berpuasa, moga-moga suara berpuasa ini didengar. Dan moga-moga ini membawa berkah, dan yakinlah, pimpinan yang di depan ini, ini yang sebelah sana itu, mantan kepala sekolah, Pak Fikri ini. Mantan kepala sekolah SMK. Jadi, faham betul tentang, apa namanya, suka-dukanya, sunggal-dukanya guru. BNS DPK di sekolah semesta. Saya nggak ngerti, kalau sukanya yang mana, duganya saya tahu persis. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Kita tetap berusaha, seperti yang Cing Roji tadi, tetap punya semangat. Insya Allah, siapa tahu, kalau ada kunfaya kun, ya kunfaya kun, moga-moga di ujung dari, periode ini bisa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.